Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 122 Pada hikmah nomor 122 ini, Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Tidaklah meremehkan wirid kecuali orang-orang yang sangat godoh Kau muslimin rahimakumullah Pertanyaannya kan apa itu wirid? Di sini wirid Wirid, jangan salah paham dengan kalau di istilah di kita orang-orang ada istilah wirid, wiridan Wiridan itu bagian dari wirid, tapi tidak semua wirid biasa disebut wiridan Apa itu wirid? Wirid mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa seharian adalah amal soleh Apa itu wirid? Wirid adalah perbuatan kita dalam rangka beribadah kepada Allah SWT Nah, orang-orang yang menganggap remeh wirid Itu adalah orang yang sangat bodoh Loh, kok bisa? Oh iya Karena dengan wirid itulah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT Karena dengan wirid itulah kita akan mendapatkan balasan dari Allah SWT Karena untuk alasan wirid itulah kita diciptakan Lalu kemudian ada sebagian alim ulama, para ustadz yang mendefinisikan wirid itu tidak sekedar amal soleh Tidak sekedar ibadah Tetapi amal soleh yang dikerjakan secara terus menerus dan kontinu Itu namanya wirid Misalnya kalau setiap hari kita mengerjakan sholat tahajud misalnya Sehari dua hari, sekali, tiga kali itu belum disebut wirid Tetapi setelah kontinu tiap hari sampai bertahun-tahun misalnya Atau setiap tiga hari sekali sampai bertahun-tahun Nah itu disebut wirid Atau ada orang yang biasa membaca sholawat Sholawat nabi pagi 10 kali Sore 10 kali Nah kalau baru dikerjakan sekali dua kali seminggu dua minggu Belum disebut wirid bagi orang itu Nah tetapi nanti setelah dikerjakan berminggu-minggu Berpulang-pulang bertahun-tahun itu baru disebut wirid Jelas ya Jadi dengan kata lain Suatu amal soleh Suatu ibadah yang dikerjakan secara istiqomah istilahnya oleh seseorang Itu baru disebut wirid Orang tersebut Nah Karena itulah disini Imam Ibn Atau Ila menjelaskan Orang yang meremehkan wirid ada orang yang sangat bodoh Nah lalu wirid sendiri itu ada tiga nih pada penjelasan kitab Iqadul Himam Kita lihat aja ya Disini ada Wirdul Muzitahidin Ada Wirdusairin Ada Wirdul Wasilin Wirid atau amal soleh seseorang Itu dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama Wiridnya Orang-orang Muzitahid Yaitu yang bersungguh-sungguh Di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disini dijelaskan Menghabiskan waktu-waktu Dengan berbagai macam ibadah Artinya dia itu berusaha sepanjang hari 24 jam Selalu beribadah Ibadahnya macam-macam Ada ibadah maktoh Ada ibadah kweru maktoh Ada ibadah kauli Ada ibadah fi'li Ada ibadah kolbi Pokoknya semua ibadah dia berusaha melakukannya Dengan sebaik mungkin Itu Wirdul Muzitahidin Wirdnya Orang-orang yang memang sungguh-sungguh Di dalam menjalankan ibadah Nah lalu yang kedua Ada Wirdusairin Wirdnya orang-orang yang Berusaha menuju Allah subhanahu wa ta'ala Fahuwa ala khurud minasyawahili Wasyawahib Wa tarkul ngala'ik wal ngawa'ik Jadi kalau tadi Wirdul Muzitahidin Itu lebih conong pada amalan-amalan Yang sepertinya terlihat lahir ya Nah kalau ini Ibadah-ibadah Yang sepertinya terlihat lebih pada batinnya Jadi orang-orang syair Yang berjalan menuju Allah itu Berusaha membersihkan hatinya Membersihkan batinya Dari hal-hal yang tidak pantas Dia tidak hanya membersihkan batinya Dari syirik akbar Yaitu menyembah selain Allah Tetapi dia juga Membersihkan hatinya dari syirikul aswar Itu menduakan Allah Jadi hatinya tidak ada lain Tidak ada bukan hanya Berusaha untuk kita terus bersihkan hati Bersihkan hati Nanti kalau hati sudah bersih Maka akan turun wari dari Allah subhanahu wa ta'ala Kedalam hati orang Tersebut Lalu yang ketiga Itu ada yang tersebut Wirdul wasilin Wiritnya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Wiritnya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Sampai kepada Allah Kalau dalam versi kitab itu Mengetahui Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya tahu sifat-sifat Allah Tahu asmar khusna dan lain-lain Nah Amal solehnya Orang-orang yang sudah usul Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah Bisa melihat kehadirannya Dalam semua hal Kalau tadi Wirdul Mustahidin Fokus pada hal-hal ibadah-ibadah Yang sepertinya kelihatan lahir ya Seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain Lalu kalau Wirdul Sairin Itu fokus Pada berusaha membersihkan hati Dari hal-hal yang tidak baik Dan mengisinya dengan hal-hal yang baik Nah yang ketiga Wusul Wiritnya orang wusul Itu berusaha selalu bersamanya Bersama Allah Wusuluka Tau bahwa dia bisa memandang Karena Allah Langit pun diciptakan Karena Allah Pokoknya semua yang dilihat Semua yang dipegang Nampak kehadiran Allah Nampak kuasa Allah Yang diharapkan Allah lagi Lalu kalau ada yang bertanya Mana yang lebih bagus Apakah Wiritnya Mustahidin Atau Wiritnya Sairin Atau Wiritnya Orang yang sudah Wusul Tentu setiap orang punya Makomnya sendiri-sendiri Kalau orang-orang yang sudah Duduk di makom tertentu Ya sudah Jalankan Tidak usah kita Mencaci orang yang Berada di tempat Duduk lain Misalnya kita sedang Duduk di sini Mencaci Ah kamu duduk di sana Tidak benar Itu salah Tidak boleh begitu Atau yang duduk di sana Kemudian melihat kita Ah kamu duduknya Di salah posisi Tidak ada istilah Salah posisi Laksanakan Lalu kita bertanya Kita ada di makom Mana Apakah di makom Mustahidin Atau di makom Sairin Atau di makom Orang-orang yang musul Hanya kita Dan Allah Yang tahu kebenarannya Kembali pada awal Bahwa Orang-orang yang Meremehkan Wirid Adalah orang-orang Yang sangat Kordoh Kenapa? Karena wirid Itulah tugas kita Satu-satunya Selam ada di muka bumi Yaitu Beramal Soleh Yaitu beribadah Kepada Allah Tidak ada yang lain Nah Kalau kita Mengabaikan wirid Itu artinya Kita mengabaikan Amal soleh Itu artinya Kita mengabaikan Beribadah Kepada Allah S.W.T Dan ujungnya Sudah ditebak Bisa dite Meskipun Keputusannya ada Pada Allah S.W.T Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like, Subscribe Dan channel-channel ini Rabbana taqobbal minna Inna ka'anta Sami'ul alim Watub alayna Inna ka'anta Tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla illaha ilanta Astag turuka Wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh MPP Tawabur rahim Bermanfaat Bermanfaat ники cud